Lengkap terkait dengan seorang anak yang diduga mengalami depresi setelah ponselnya dijual oleh sang ibunya untuk makan sehari-hari. Kita akan bergabung dengan penjabat wali kota Cirebon, Agus Mulyadi. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Anit, selamat hormat dari saya dan masyarakat kota Cirebon. Terima kasih Pak sudah hadir. Sudah jelas ya suara saya? Jelas Pak, Anda sudah datang bertemu dengan anak, dengan orang tua yang dilaporkan mengalami depresi ini. Bagaimana cerita yang didapatkan dari orang tua, dari tetangga, dari keluarga? Apakah betul bahwa anak ini mengalami depresi hingga menyakiti dirinya sendiri? Dari informasi yang kami terima, baik dari alurah pertama yang memang menjadi bagian dari kewajiban untuk bisa mengetahui orang-orang dasar latung. Karena kejadian ini kan di akhir Desember dan kemudian anak ini seperti yang juga tadi sudah dinarasikan di dalam awal, Betul bahwa kemudian dia memiliki HP yang merupakan bagian dari hasil melapih dan kemudian karena ada kebutuhan, ibunya meminta izin untuk menjual. Dan pada prinsipnya anak ini mengizinkan, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin secara psikologis masih belum bisa diterima, sehingga memang ada perubahan sikap yang terjadi pada anak ini soal sering marah, kemudian merusak barang informasi yang kami terima. Tapi kemudian Pak Lura kemudian hasil urunan dengan warga ini membelikan kembali handphone, cuman memang masih belum bisa diterima oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian anak ini mengalami kejadian-kejadian yang tadi seperti kemudian di bawah Sejiningan, di bawah Sejakarta, dan ada kecenderungan memang mengalami depresi karena lebih bersifat pendiam, kadang marah, kadang juga menanyakin ibunya, padahal ibunya ada di sebelahnya. Dan dari kami secara kedinasan memang dari awal sudah memberikan penampingan, baik dari dinas sosial, kemudian dari... Dari awalnya ini tepatnya bulan apa ya Pak? Atau berapa lama setelah dilaporkan? Januari Februari itu sudah mulai intervensi Pak Lura dengan memberikan termasuk juga penampingan dari kepala sekolahnya untuk bisa mendatangi dan mengajak kembali anak ini untuk bersekolah, cuma memang kelihatannya masih belum bisa, tapi kemudian ada pihak yang memang bersedia untuk membantu, seperti yang tadi sampaikan, sempat juga informasi saya terima di bawah Sejakarta untuk di bawah Sejater. Tapi kemudian setelah pulang ya memang kondisinya masih belum membaik, dan kemudian informasi yang mencuat, walaupun juga memang dari sisi kami pendampingan, kemudian dia sudah memiliki KIP, dan juga secara keseluruhan baik ibunya, neneknya, sampai dengan tantenya juga sudah terdaftar di dalam DPR kami. Kalau sudah terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan, dan memang mereka menerima haknya, seperti apa kondisinya? Kalau alasan dari ibunya kan terpaksa menjual ponsel anaknya karena tidak bisa makan untuk sehari-hari? Ya karena memang kalau kami lihat, selain Arya yang memang anak pertama, juga ada adiknya 8 tahun, dan yang paling bungkus itu 2 tahun. Dengan kondisi seperti itu, apalagi ayahnya memang bekerja di luar, sebagai informasi sih, sebagai kulis serabutan, tapi ya mungkin ada beberapa yang, kebutuhan yang tidak bisa tercukupi gitu. Itu Mbak Nitko. Artinya memang meskipun sudah di, bantuan ini benar sampai ya Pak ya? Sampai, sampai. Sampai, ini dipastikan ya, dikonfirmasi oleh keluarga yang bersangkutan ya, bahwa mereka sudah menerima. Keluarga dan Pak Lurah sudah menerima secara langsung untuk PKH itu. Oke, kalau memang bantuan sebagai hak penerima keluarga PKH ini ya, tapi juga dianggap tidak cukup sampai harus menjual ponsel anaknya, seperti apa sebenarnya kondisinya? Apa bantuan yang mungkin bisa diberikan tidak hanya satu waktu, supaya tidak terulang lagi seperti ini Pak? Ya, mungkin ini yang perlu kita, apa, konfirmasi bahwa sebetulnya kan tinggal bagaimana bantuan ini bisa dikelola dengan baik oleh ibunya ya. Karena memang yang tercatat di dalam DTKH di kami adalah ibunya, neneknya, kemudian tantrinya yang tercatat di dalam penerima program PKH. Tentunya kalau kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, karena sekolah sudah kita biayai secara langsung untuk pendidikan dari bos, termasuk juga tercatat dalam Kartu Indonesia Pintar yang memang sudah ada dari, dimiliki oleh yang bersangkutan anaknya. Nah, jadi masuk dalam datar PKH, kemudian juga menerima bansos, dan bahkan anak ini memiliki Kartu Indonesia Pintar ya? BIP, betul, betul. Semua sudah didapatkan, semua sudah dipastikan bahwa memang haknya ini diterima ya Pak ya? Betul, betul. Sudah diterima. Dan dari sisi sekolah juga sudah. Konfirmasi hal ini ya? Konfirmasi hal ini juga sudah mendatangi, yang bersangkutan untuk bisa sekolah, tapi kemudian memang masalah-masalah yang terkait dengan faktor psikologis itu yang menjadi bagian dari penghambat untuk bisa masuk sekolah kembali. Ini menarik Pak, kalau bantuan dari Presiden kan bantuan untuk memastikan pendidikan sampai selesai ya, sampai lulus. Tapi kan saat ini kan anak ini belum dinyatakan mampu untuk kembali bersekolah karena masih harus mendapatkan penanganan psikologis. Bagaimana apakah ada tentang waktu, ada pendampingan psikologis untuk anak ini? Sudah kami dampingi, Mbak Nid, untuk psikologi yang bersangkutan dengan berobat ke psikiater, memang sempat juga berobat di psikiater yang ada, cuma memang kita sudah diberikan intervensi dalam bentuk obat juga sudah, cuma memang harus berkelanjutan. dan kemarin waktu ada kunjungan dari tim kepresidenan juga memang sudah digadwalkan besok itu akan melakukan konsultasi kembali dengan psikiater di rumah sakit daerah kami, Mbak Nid. Jadi pendampingan psikologis lebih dahulu, kemudian dipastikan bahwa setelah mampu untuk bersekolah kembali, akan dipastikan hingga lulus ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus Mulyadi. Dan dari kami juga akan memberikan biasiswa kepada yang bersangkutan, termasuk juga adiknya dan yang paling kecil yang belum sekolah. Dan kita pastikan ini, kami mengawal. Siap, siap. Terima kasih Pak Agus Mulyadi. Terima kasih Pak Presiden, sudah memberikan atensi kepada warga kami, Mbak Nid. Baik, menjadi koreksi bersama. Terima kasih Pak Agus Mulyadi, penjabat wali kota Cirebron, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak.